Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan mencoba membuat emblem buat bisa dipasangkan mobil atau dimana aja kita menggunakan cetakan karet klubber silikon nah seperti ini untuk cetakannya sendiri nanti di video selanjutnya kita akan bikin atau bahas ya cara pembuatan cetakannya cetakannya nah seperti ini disini kita menggunakan bahan-bahan ini ada katalis katalis ya terus ada pigment merah pigment putih dan resin ya resinnya juga sangat penukung seperti mengadu wadah-wadah kecil kayak gini ya oke kita langsung coba aja ini pertama-tama kita akan mencampurkan resin sama warnanya dulu di perkiraan aja ya ini resinnya kita pakai warna merah dulu ini pigment kita ikluin sedikit aja ya untuk pigment sama resinnya bisa didapatkan di tokoh-tokoh kimia mungkin daerah teman-teman juga banyak yang jualan seperti ini untuk harganya sepertinya bervariasi kalau resinnya aja disini sekitar Rp40.000 untuk satu kilo saya menggunakan resin mening mungkin di daerah teman-teman lebih murah yuk kita aduk dulu untuk pengadukannya juga jangan terlalu cepet soalnya nanti biar enggak ada babalnya nah untuk kita mencampurkan katalis katalisnya seperti ini katalisnya kalau saya sih biasanya di kira-kira ya kalau untuk segini resin segini kita pakai takarannya mungkin 10 tetes atau 15 tetes lah bisa kalau kebanyakan juga ini enggak baik ini nanti bisa panas rusak ke kita mencintakan ini sendiri kita gunain aja untuk 10 tetes aja oke cukup nah ini untuk membuat masternya kita mengenakan printer 3d Mac ya dan nanti nanti saya sendiri akan buat videonya untuk membuat duplikat atau master dari cetakan ini sendiri yuk sudah kelihatan teman-teman seperti ini ya ini kita mulai cetak aja ini kan huruf ya nah kita angkat merahnya kita untuk videonya itu di bagian dalam jangan sampai keluar biar lebih safety teman-teman bisa menggunakan sarung tangan atau pengaman lainnya kalau saya udah terbiasa seperti ini bisa menggunakan masker juga ini ukuran kecilnya teman-teman ini ukuran kecilnya teman-teman ya udah sebetulnya cukup ya biasanya kita pakai kesini aja nah sambil kita menunggu kita akan mencampurkan dulu untuk warna putihnya untuk bahan dasar apa dasarnya ya menggunakan yang baru kalau yang putih pakaian itu nanti aku warnanya agak ada merah-merahnya kita campurin warna putihnya sedikit aja teman-teman soalnya ini warna asli gitu gak ada campuran lagi jadi lebih sedikit aja jadi ini udah warnanya udah cukup berwarna oke ini ya teman-teman semperlu aja ini untuk warna putihnya biasa untuk mengaduk ini jangan terlalu cepat ya teman-teman biar nggak ada babanya ini udah dapet ya bentar ya oke banget jadi kita nunggu kering dulu sambil nunggu kering baiklah teman-teman ini sudah kering semuanya kita coba ya nah bawahnya ini agak kurang rata ya bawahnya saya lamain kaca dulu nanti kalau biar ketahuan miningnya tapi kalau cetakannya udah rata gitu gak usah pakai ini kaca lagi jauh kita lanjut kita masukkan lagi kita kasih 15 jotes aja kita aduk dulu temen-temen tuangkan aja ini harus nunggu kering dulu ya teman-teman kalau kurang kering nanti yang merahnya ini agak ternyata cetakannya ini rata bagi teman-teman ya kurang ratus seperti ini bagi tempat sesuatu ini dikit agak gajang cekuplah ya mau satunya lagi kita pulangin aja selamat menikmati baiklah teman-teman, sebelum kita menunggu minyak kering saya ini menggunakan sestakan silikon RTV baiklah teman-teman, untuk kursi pengeringan ini dibutuhkan waktu sekitar 10-15 menit kita buka ini agak terlalu kering ya teman-teman kalau sudah kering, kalau kering ini akan tidak seperti ini baiklah kita buka saja, saya ceritakan seperti ini kita simpan di sini dulu saja ini teman-teman, kita bisa lihat lebih dekat lagi ini masih belum crash ya teman-teman sebenarnya harus membutuhkan waktu sekitar 15 menit seperti ini, oke ini kita buka lagi karena ini belum terlalu kering jadi kita harus bukanya dengan hati-hati perlahan ya kita tempelin belanja sini nah seperti ini teman-teman, untuk hasilnya mungkin bisa lebih dekat ya ini nanti bisa dipasang di mobil, motor, menggunakan yang double tip 3M ya kita lihat yang sudah saya tempel ya nah ini teman-teman, hasilnya sudah jadi ya seperti ini, kita tempel di sini ya seperti ini ya nah ini juga teman-teman, hasilnya saya tempel pasang ini yang kecil ya tadi yang ukuran kecilnya yang tadi jadi yang ukuran besarnya nah teman-teman, jadi seperti itu cara pembuatan resin ya, atau kerajinan bisa buat peluang besar juga semoga imbu yang saya bagikan ini bermanfaat kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar jangan lupa like dan subscribe juga ya ya teman-teman, untuk video selanjutnya mungkin kita akan membahas tentang silicon rubber membuat cetakan atau membuat masternya dari penolnya printer 3D terima kasih telah menyaksikan teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati